Rapat Badan Anggaran DPRD Humbahas yang dipimpin Ketua DPRD Ramses Lumban Gaul ricuh, Senin, tanggal 20 September 2021. Ramses disiram air hingga nyaris dikeroyok anggota Dewan. Redaksi Tribun Medan memperoleh video detik-detik cek cok anggota legislatif tersebut. Akibatnya rapat terpaksa diskors. Informasi yang diperoleh Tribun Medan, kericuhan berawal saat Ramses Lumban Gaul dianggap membuat keputusan tanpa persetujuan peserta sidang. Anggota DPRD Guntur Simamora lalu memaksa Ramses untuk mencabut putusan Ketuk Palu. Dikarenakan Ramses tidak menghuraukan permintaan tersebut, anggota dari fraksi Golkar bantu tambunan dengan emosi menyeramkan sisa air minum ke tubuh Ramses. Tak hanya itu, anggota DPRD lainnya seperti Bresman Sianturi berdatangan mendekati Ramses Lumban Gaul. Menurut Guntur Simamora, Ramses selaku ketua DPRD memaksakan rapat banggar bersama para pihak eksekutif. Sementara menurut Ramses sendiri, rapat tersebut sudah sesuai aturan. Meski demikian, rapat pembahasan anggaran KUAPPS plafon PAPBD, perubahan anggaran pendapatan belanja anggaran pendapatan daerah. Tahun anggaran 2021 itu tidak menghasilkan kesepakatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!